Polda Sulawesi Tenggara dan Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara unjuk rasa yang menyebabkan dua orang mahasiswa tewas di kendari Sulawesi Tenggara. Hasil pemeriksa sementara ditemukan tiga selongsong peluru di sekitar lokasi tewasnya salah satu mahasiswa. Tim Laboratorium Forensik Mabes Polri bersama Tim Direkturat Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara Sabtu siang menggelar olah tempat kejadian perkara, lokasi unjuk rasa ricoh yang menyebabkan dua mahasiswa meninggal dunia. Olah TKP digelar di Jalan Abdullah Silondai Kendari, lokasi almarhum Randi, mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Haluoleo tewas. Randi diduga ditembak. Hasil pemeriksaan, polisi menemukan tiga selongsong peluru kaliber 9mm di saluran Drainase di depan kantor Disnaker Trans, Sulawesi Tenggara. Wakapul Rikom Janpol Aridono Sukmanto menegaskan penyelidikan kasus penembakan mahasiswa akan berjalan transparan. Karena perintah dari pimpinan, dalam penanganan tunjuk rasa mahasiswa dilarang menggunakan senjata. Kecuali hanya tamek, kemudian tongkap polisi dan gas air mata. Itu yang diterima. Mungkin S.O.P. standar ini juga harus kita sampaikan kepada tim. Karena pekerjaan khusus investigasi itu tentunya sesuai dengan mengenai adalah kepolisian. Tetapi untuk kepentingan pekerjaan ini nanti kita akan ditutup. Tentunya sudah memiliki sesuai dengan arah pimpinan. Ada dari Kemenasan, Kambusman, dari Kampus. Dari mana yang nanti kira-kira punya kompetensi paham tentang upaya investigasi. Dua mahasiswa dari Universitas Haluoleo, Kota Kendari meninggal dunia pasca demo, Kamis 26 September 2019. Korban tewas Randi, mahasiswa perikanan, dan Yusuf Kardawi, mahasiswa teknik sipil. Hasil autopsi Randi meninggal dunia akibat tembakan peluru tajam, sementara Yusuf akibat pukulan benda tumpul. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Rahmat Buhari, AY News melaporkan.